Menjadi istri seorang Vicky Prasetyo, diakui Kalina Oktarani bukanlah hal yang mudah. Meski bahagia, tak dipungkiri Kalina jika ia juga merasa sedih dengan pernikahan keempatnya ini. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kalina saat dirinya dihipnotis Uyakuya. Bahagia, cuma di satu sisi kadang gue sedih, ungkap Kalina di kanal Youtube Uyakuya, Rabu, tanggal 7 April 2021. Saking sedihnya, Kalina sampai diam-diam menangis di dalam kamar mandi. Bukan tanpa alasan, mantan istri Deddy Corbuzier ini ingin menutupi kesedihannya di hadapan Vicky. Gue sering lagi nangis di kamar mandi karena gue nggak mau Vicky tahu gue nangis, sambungnya. Lebih lanjut, Kalina mengaku heran dengan kelakuan Vicky yang sering mendadak emosi jika dirinya mulai menanyakan sesuatu. Padahal menurut Kalina, ia tidak pernah menggunakan suara tinggi saat berbicara dengan suaminya itu. Karena gue nanya ke dia baik-baik, gue nggak marah, dia suka marah-marah bilang gue ngepuss dia, jelas Kalina. Nah kan gue juga punya perasaan, masa gue nggak boleh nanya sama dia kalau gue lihat sesuatu. Kalau gue lihat sesuatunya ngamuk-ngamuk, bolehlah. Tapi kan gue nanya baik-baik. Kalina jelas menyayangkan sikap Vicky yang terkadang tidak bisa menahan emosinya saat berbicara. Puncaknya, Kalina tidak bisa menahan tangisnya lantaran Vicky Prasetyo memilih keluar rumah meninggalkannya. Pada saat itu, Kalina bingung harus mengadu kepada siapa. Ia juga tidak ingin melibatkan keluarga ataupun sahabat dalam urusan rumah tangganya. Ia pun berharap jika tak lama kemudian Vicky akan kembali. Tapi dianya pernah ninggalin rumah, sampai akhirnya gue nggak tahu mau ngadu sama siapa, gue tinggal mandi aja sambil nangis, tandasnya. Seperti diketahui, Vicky dan Kalina menikah pada tanggal 13 Maret 2021 lalu. Keduanya melangsungkan akad nikah di Delacijagorawi, Bogor, Jawa Barat.